Presiden Jokowi Dodo bicara soal pemilihan kepala daerah langsung dan serentak di hadapan wali kota dan bupati se-Sumatra di Istana Bogor, Kamis 22 Januari 2015. Pria yang akrab di Sapa Jokowi ini gembira melihat reaksi para pimpinan daerah tersebut. DPR resmi mengesahkan perpupilkada langsung pada selasa 20 Januari 2015. Aturan baru ini sekaligus mencabut undang-undang pilkada lewat DPRD. Pemerintah pun menyatakan siap jika pemilu serentak dilaksanakan tahun ini. Dua bulan jelang pilkada serentak, penetapan daftar pemilih tetap masih berpotensi menimbulkan polemik. Peserta dan pelenggara pilkada serentak pun dituntut transparan dalam bertugas. Kurang dari dua bulan pemilihan kepada daerah secara serentak akan berlangsung untuk kali pertama. 265 wilayah yang kepada daerahnya habis masa tugasnya. Pada akhir 2015 dan semester pertama 2016 akan mengikuti pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Berkaca pada penyelenggaran pilpres 2014, jumlah daftar pemilih kerap menjadi potensi polemik. Daftar pemilih tetap pilkada tanggirang selatan mengalami penurunan hingga 80 ribu pemilih. Pada pilpres 2014, pemilih di Tangsel mencapai 1.100.000 suara. Sementara untuk pilkada Desember mendatang hanya tercatat 930 ribu pemilih. Menjaga pemilih fiktif, KPU pun akan menelusuri pertambahan pemilih dalam sejumlah daerah jelang pilkada serentak. Itu akan dilakukan pencermatan kembali untuk dilakukan perbaikan. Lalu yang kedua, baik yang tidak memenuhi syarat nanti akan kami beri tanda. Lalu yang belum terdaftar maka akan didaftarkan. Harus dicermati ulang bersama-sama. Dan waktu kemarin kami ke KPURI, kami sudah menyampaikan satu solusi bahwa kami menyarankan ada pencermatan yang berjenjang. Kalau yang salah, hapus. Yang tidak benar, hilangkan. Saya juga tidak setuju. Sebagai salah satu penyelenggara pilkada, bahwa asli akan mengawal pesta demokrasi agar terhindar dari kolusi. Tapi tidak dalam berarti kita ingin mencari-cari atau menunggu ditikungan kesalahan para peserta pemilu terkait pidana, semata-mata untuk memastikan bahwa peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, yang melakukan kecurangan, pelanggaran, kejahatan itu harus ditindak. 21 pasangan celong tingkat provinsi, 71 tingkat kabupaten, dan 117 tingkat kota akan merebutkan suara dari sekitar 96 juta pemilih dalam pilkada serentak. Baik penyelenggara dan peserta patut memasupadai berbagai praktek kecurangan atas pilkada yang memakai dana PPD tersebut. Tim MNC Media melaporkan. Ya, libutan tadi sekaligus mengakhiri lintas pagi hari ini. Jangan lewatkan kilau Raya 24 yang dimerayahkan Roma Irama, Iwan Fals, dan puluhan artis lainnya tanggal 20 Oktober 2015, pukul 7 malam hanya di MNC TV. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka padamu. 4 Angel, Syahrini, Ayu Tingting, Saskia Gotti, Iyad Bustami, dan sederet artis ternama di malam selebrasi tertinggi. Selasa 20 Oktober, jam 7 malam, live di MNC TV. Ya, akhirnya saya Reza Aruan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tak ada halangan, pelenggaran pilkada serentak bakal dihelat akhir tahun ini. Tapi sayang, persoalan seperti politik uang belum juga bisa dilepaskan dari pelaksanaan pilkada. Di beberapa daerah di mana terdapat peserta petahana, dugaan politik uang dilakoni, bahkan dengan mutak-atik anggaran milik daerah. Bahwa pemindah bukuan keuangan dari rekening pemerintah kota ke rekening KPU sudah selesai di 60 miliar rupiah. Ditambah anggaran untuk Panwaslu dan keamanan polisi, melonjaknya tambahan anggaran pilkada Tangerang Selatan mengejutkan semua pihak. Apalagi lonjakan dari 29 miliar menjadi 105 miliar rupiah, santer disebutkan sebelumnya sebagai dana hibah pilkada. Mengapa wali kota Tangerang Selatan tiba-tiba bermurah hati pada KPU dan Panwaslu dengan menambah anggaran tambahan yang fantastis? Misalnya untuk Panwaslu dan KPU, itu yang cukup besar, padahal sudah ada alokasi dana yang cukup signifikan dari anggaran-anggaran yang lain, karena ada pola-pola yang sama yang berujung pada mana politik. Kalau kita flashback di pilkada 2010, nomor 4 saat itu petahanannya Air Minyamin juga, itu dalam percanaan AMK jelas dijelaskan dengan sangat jelas itu, terbukti Tangerang Selatan memerankan permainan politik uang itu secara sporadis, parsial, dan perorangan. Lantas, mengapa harus ada dana hibah? Bagi saya ini suatu dinamika yang baik tentunya. Fungsi dari legislatif itu sendiri adalah melakukan pengawasan dan menyusun budgeting dan membuat aturan perda. Ini sudah bulan Oktober, dan harus segera melakukan agar penyerapan anggaran tinggi. Apa anggaran yang baru masuk setelah KUAPPS masuk dibahas oleh Dewan? Karena mungkin juga bahwa dana hibah dari DKI itu terlambat dan perlu diperwalkan dan perwalnya terlambat. Apapun istilahnya, kucuran dana dari Pemkot untuk penyelenggara pilkada membuat publik bertanya-tanya. Bahkan mungkin wajar pula bila sejumlah pihak menilai dana hibah itu sebagai wujud cara lain calon pertahanan mengamankan pilkada. Lebih karena belum ada aturan yang melarang penggunaan dana APBD untuk pilkada. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, libutan tadi sekaligus mengakhiri lintas pagi hari ini. Jangan lewatkan Kilau Raya 24 yang dimeriahkan Roma Irama, Iwan Fals, dan sepuluhan artis lainnya tanggal 20 Oktober 2015 pukul 7 malam hanya di MNC TV. Akhirnya, saya Reza Arwan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!